Setiap peristiwa akan menjadi catatan dalam lembaran sejarah sebagai bagian dari masa lalu hitam atau putih tidak bisa dihapus Karena sejarah akan telekonstruksi selalu ada saat Anda, saya, kita semua bertanya tentang mengapa dan bagaimana Peristiwa yang sudah melewati masa berpuluh bahkan ratusan tahun itu bisa berjadi Seperti sosok yang satu ini, dia adalah orang yang oleh pemerintah Indonesia dicap sebagai separatis Ya, namanya Johannes Alvarez Manusama Dahulu lelaki ini adalah seorang guru dan kepala sekolah SMA di kota Ambon Sepak terjangnya di Republik Maluku Selatan, organisasi terlarang di Indonesia ini mengantarnya hingga berdidaulat menjadi raja atau presiden dalam organisasi tersebut Saudara-saudara, sebangsa, setanah air, senasib, seperjuangan, dan para hadirin yang terhormat Pada hari ini, kita sudah berkumpul dan berhimpul kembali dalam ruangan ini Untuk memperingati bersama-sama Lahirnya Republik Maluku Selatan yang merdeka dan berdolak Seperti apa track record Johannes Alvarez Manusama Kami mencoba menghintunnya untuk Anda Bicara kiprasa sok yang satu ini tentu tidak akan terkurei hingga tuntas Tapi kami yakin dengan menonton video ini Anda akan memperkoleh gambaran Bagaimana sepak kerja seorang guru SMA lulusan Institut Teknologi Bandung ini melanggang dari seorang tenaga pendidik hingga dipercaya menjadi presiden organisasi Republik Maluku Selatan Ketika kota Ambon digempur angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS, pemerintah Republik Maluku Selatan yang baru berdiri, seumur jagung itu pun langsung berantakan Dibawa kepemimpinan Alex Kawilarang sebagai komandan pasukan APRIS tentara Indonesia Memaksa para tokoh RMS semacam Christian Robert Stephen Sumokyo dan koleganya sebagai angkatan Perang RMS Memilih bermeliria hijrah dari kota menduduk ke hutan Pulau Seram, Maluku Ada yang tertawan oleh APRIS dan akhirnya diadili Namun ada juga yang memilih pergi ke Belanda Salah satu diantaranya adalah seorang insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung bernama Johannes Alvarez Manusama Sebelum angkat kaki ke Belanda, dia adalah kepala sekolah SMA di kota Ambon kala itu Pada tanggal 23 April tahun 1950 bersama Sumokyo dan sisa-sisa tentara kliat Johannes Hermanus Manuhutu memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan Dalam kabinet RMS sosok Johan Alvarez Manusama ini pun tercatat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dan sempat diangkat menjadi Menteri Pertahanan Lelaki berayah Ambon dan beribu Indocampur Belanda ini pernah pula menjadi guru matematika Pada sebuah sekolah menengah atas di Jakarta pada zaman masa penjajahan kolonialisme Jepang Pada awal kemerdekaan negara Indonesia berada dalam krisis perpecahan hampir terjadi di seluruh bekas wilayah jajahan Belanda Disinilah nama Johannes Alvarez Manusama mulai mencuat dalam organisasi Republik Maluku Selatan Sejak tahun 1947 dia menjadi kepala sekolah di Ambon Manusama semula berada di Seram seperti halnya Sumokyo Di pulau terbesar yang dekat dengan pulau Ambon itu RMS mencoba bertahan dengan cara-cara gerilyanya Pada tahun 1953 Manusama memilih berangkat ke Belanda Tak hanya dirinya Penglima militer RMS yang sempat bergeliria di sekitar kepulauan Maluku seperti Dominus Sopakoa dan Issa Tamayla juga pergi ke Belanda Manusama sendiri memilih menjadi wakil RMS di Eropa selama sisa hidupnya Setelah Sumokyo dieksekusi pada tahun 1966 Manusama lalu diangkat menjadi presiden RMS Dia menjadi presiden ketiga setelah Johannes Hermanus Manubutu pada periode 25 April sampai 3 Mei tahun 1950 Dan Christian Stephen Sumokyo pada periode kepemimpinan 1950-1966 Masa kepresidenan Manusama berakhir pada tahun 1992 Masa kepresidenan Manusama berakhir pada tahun 1992 Dia sudah sangat tua ketika itu Lelaki yang dianggap anggota Farmision Denengkot kelahiran 17 Oktober tahun 1910 di Banjarmasin ini Sudah menginjakan usia ke-82 tahun saat itu Pengganti John Alvarez Manusama adalah Franz Johannes Tutuhatunewa pada periodisasi berikutnya Demikian ulasan kami soal Kipra salah satu sosok fenomenal pimpinan gerakan separatis RMS Johannes Alvarez Manusama Jika Anda suka dengan video ini jangan lupa like, komen, share, subscribe channel Topik Ase Agar kami akan kembali dan Anda akan menjadi orang pertama yang mendapat update informasi dari Topik Ase Terima kasih Terima kasih Terima kasih